Komando Armada Kawasan Timur mengamankan kapal berbendera Taiwan yang diduga dibajak di Samudera Pasifik. Berikut penjelasan Komandan Gugus Kamanan Laut, Koram Maritim, Laksamana Pertama, Heru Kusmanto. Kapal berbendera Taiwan, FN Gorong tadi dibajak dan diarahkan menuju perairan Indonesia dan berada pada posisi utara Papua. Dalam hal ini lebih tepatnya adalah posisi lokasinya adalah 00 derajat selatan dan 134 bujur timur. Serta mengarah ke barat sehingga hasil informasi yang selalu kami update dan kami terima dari Komando Atas dapat kami proyeksikan dengan kami plot dengan rute mereka melalui perairan utara Pulau Papua, Sagoin, Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores, kemudian mengarah ke barat sehingga kami bisa memfokuskan unsur-unsur yang ada di jajaran Gugus Kamla Kuarmatim baik itu unsur pesut maupun unsur KRI segera melaksanakan penyekatan di daerah Laut Flores dan perairan utara Pulau Bali. Terima kasih telah menonton!